Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Johari Abdul letak jawatan sebagai adun gurun Johari Abdul hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai adun gurun di Kedah Berkuat kuasa serta merta Pengumuman itu dibuat menurusi hantaran di laman Facebook pagi ini Dia berkata, keputusan ini disampaikan menurusi sepucuk surat kepada speaker Dun Kedah Johari Bulat Saya telah mengutus sepucuk surat kepada speaker Dun Kedah Johari Bulat mengenai peletakan jawatan sebagai adun gurun dan surat terbabit Telah diterima bertarik pada 13 Disember 2022 Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa peletakan jawatan saya berkuat kuasa serta merta Dari tarik surat itu diterima oleh pihak speaker Katanya Johari yang merupakan bekas pengurusi PKR Kedah Tidak menyatakan sebab peletakan jawatannya itu Tetapi ia disiasat Spikulasi dia dicalonkan sebagai speaker parlimen Dia menang kursi parlimen itu pada PRU 14 Selain menjadi ahli parlimen sungai petani sejak 2008 Sebelum mengambil keputusan tidak mempertahankan kursi itu pada PRU 15 Dalam pada itu, Johari mengucapkan terima kasih kepada parti komponen PH Serta penduduk di gurun atas sokongan Dan kerjasama yang diberikan kepadanya selama menjadi wakil rakyat di situ Saya cukup berbangga dapat berkhidmat mewakili warga gurun sepanjang menjadi adun di kawasan tersebut Saya mendengar rendah diri menyusun 10 jari memohon ampun Dan maaf jika terdapat kesilapan, kehilafan, kekurangan dan sebagainya Kepada semua pihak khususnya Buat rakyat di gurun sepanjang berkhidmat sebagai adun katanya Sekian informasi ringkas, informasi panas dari admin pada hari ini Salam jumpa dan salam kenal semua Bye bye